Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Akang Kali ini Akang akan sedikit Menyikapi Tentang silaturahim Silaturahim Adalah tali kasih sayang Bagaimana Bisa saja Umur seseorang itu bertambah Karena dia rajin Bersilaturahim Bisa saja rezeki seseorang itu Menjadi berkah Karena dia senantiasa menjalin Silaturahim Disebutkan Sebuah kisah Dari zaman dahulu Ada dua orang santri Dia Pernah belajar bersama-sama Di sebuah pesantren Di satu pesantren Balai rombeng Kalau bahasa kita Nah di pesantren itu Mereka berdua sama-sama Satu alumnu Satu Perjalanan Dalam menuntut ilmu Dan kemudian Keluarnya pun Untuk mengamalkan ilmu Kembali ke rumahnya Kembali ke kampungnya Pun bareng-bareng Nah sebut saja Kedua santri ini Namanya Yang satu si mujur Yang satu si suwe Kemudian Kemudian Setelah kembalinya Mereka ke kampung Masing-masing Mendirikan Rumah Dan Ternyata jodoh mereka Dekat Mereka Tidak lama Kembali dari pesantren Kembali dari pondoknya Mereka belajar Mengajar ngaji Kemudian Dalam kehidupan Sehari-hari Berbualan Berbualan Masyarakat Nah mereka Akhirnya Dipertemukan Dengan jodohnya Masing-masing Nah Si mujur Nikah Si suwe Juga Nikah Nah sama-sama Karena mereka Sudah berkembang Dengan baik Maka Mereka Berkembang Biap Satu saat Si mujur Yang hidup sederhana Dan keberadaannya Biasa-biasa saja Dia Pulang bertani Kemudian Berkata pada istrinya Wahai istriku Iya Abi Ada apa Kita sudah lama Tidak bersedih Selaturahim Ke rumah Guru kita Ke rumah Pak Kiyai Bagaimana Kalau besok Kita Pagi-pagi Berangkat Ke rumah Pak Kiyai Kita Selaturahim Kata istrinya Alhamdulillah Hirobin alamin Pak Mudah-mudahan Kita didurikan Keberkahan Dan panjang umur Walaupun Sampai besok Karena dia Bapak Sudah sangat mulia Mengajak Berselaturahim Ke rumah Guru kita Baiklah Istriku Kita besok Berangkat Berselaturahim Tapi Abi Kita mau Bawa apa Ke rumah Guru kita Kita tidak Punya apa-apa Makan sehari-hari Aja Kita kadang Dengan jagung Dengan singkong Apa adanya Apa kita Enggak malu Abi Begini saja Istriku Ini kan Abi Ngambil singkong Bagus-bagus Pilihan saja Sama Kamu Nanti Yang bagus-bagus Kita bawa Buat pakai air Nah Selain singkongnya Kamu Setelah Subuh Nanti Bisa bikin Geng Sot Bisa bikin Congkrok Bisa bikin Gorengnya Bisa bikin Rebusnya Nah Nah itu Memang singkong Bisa digoreng singkong Rebus singkong Combrok Gengsot Banyak lah Kalau dari Singkong Diolahnya Kalaupun Bahasanya satu Kenapa Karena singkong Itu makanan tertua Dari zaman Kibenen Singkong kan Sebutnya Nah kalau makanan Zaman sekarang Si bocah Nah Kesapan harinya Sudahlah Berangkat lah Nah si Mujur Ini Bersama istrinya Menuju Rumah Kiai Rumah gurunya Dan dia bersilat Irohim Ini dengan Tulus dan ikhlas Walaupun Hanya memiliki Singkong Untuk gurunya Dia bawa Karena rasa keribuan Ingin bertemu Bukan karena apa-apa Ikhlas Lillah Nah Sampai Ngelia di rumah Pak Kiai Di halamannya Langsung Dialog Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keluarlah Sosok Seorang Kiai Yang sudah Cukup lumayan Sepuk Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung Dia melihat Yang uluk salam Dan ternyata Pak Kiai Masih hafal betul Siapa yang datang Wabarakatuh Wabarakatuh Mujur Aduh bagaimana Mujur Alhamdulillah Kamu sudah bisa Kesini Mujur Sosok Iya Pak Alhamdulillah Rabila Amin Saya bisa Kesini Tapi Saya Kesini pun Tidak bawa Apa-apa Pak Kiai Hanya Sekedat Ingin bertemu Dengan Pak Kiai Oh Tidak apa-apa Mujur Bapak sudah Sangat bersyukur Kamu bisa Sampai Bersilaturahim Kesini Iya Pak Kiai Saya Hanya bawa Singkong Istriku Mana Singkong Gitu Ini Oh ini Istri kamu Mujur Iya Pak Sudah punya Anak Mujur Alhamdulillah Sedikit Anak saya Baru dikit Pak Kiai Berapa Anak kamu Tujuh Tujuh Sedikit Ya emang Orang rumah Anaknya Banyak-banyak Kadang-kadang Sepuluh Dua belas Satu Losin Dukardusin Leng piring Hidup semua Lagi Amper Embit Ya belum Jangan KAB Bandu rumah Terus Ruangan Sempit Satu Kamar Doang Ketemu Lagi Ketemu Lagi Yaudah Jadi Terus Dah Aduh Anak Kamu Tujuh Ya Saya Bapak Yakin Kamu Bisa Memberikan Nama Yang Baik Buat Anak Anak Kamu Iya Pak Biar Gampang Manggilnya Anak Anak Yang Pertama Saya Kasih Nama Basmallah Yang Kedua Alhamdulillah Yang Ketiga Arahman Arahim Yang Keempat Si Malik Yang Kenem Si Iya Yang Ketujuhnya Si Ihdi Nas Jadi Saya Kutip Dari Surah Al-Fatiha Jadi Kalau Manggil Saya Tinggal Al-Fatiha Kumpul Semua Anak Saya Tujuh Al-Fatiha Kamu Mujur Mujur Yaudah Mujur Kita Makan Bareng Bareng Bapak Sudah Kangen Sama Kamu Makan Bareng Alhamdulillah Akhir Alhamdulillah Makan Lasing Mujur Bersama Istrinya Bersama Pak Tia Setelah Selesai Makan Udah Ngobrol Udah Cuap Udah Ngopi Bareng Ya Ngopinya Bukan Bareng Ngopi Kalau Sama Bapak Tia Ngopinya Ngopi Ngobrol Perkara Iman Ngopi Ngobrol Perkara Islam Yaudah Bareng Bareng Disekusi Ngobrol Tentang Pengetahuan Keagamaan Dan Bagaimana Cara Mengembangkan Keagamaan Keagamaan Pemasa Depan Nah Tidak Lama Kemudian Si Si Mujur Pamit Sama Pak Kiyai Pak Kiyai Sehubungan Sudah Petang Anak Anak Di rumah Pak Kiyai Gak Ada Yang Ngurus Saya Sama Istri Mau Pamit Pak Pulang Mohon Maaf Sudah Menganggu Waktu Bapak Kiyai Saya Datang Sini Hanya Bisa Bersirat Rohim Tidak Bawa Papa Pak Kiyai Tidak Apa Bapak Sangat Bersyukur Bisa Ketemu Dengan Kalian Mudah Mudah Kita Dalam Berdoa Allah S.W.T Amin Pak Kiyai Saya Pamit Dulu Sebentar Kamu Kan Bertani Sekalian Bertani Kamu Lebih Ngurus Sapi Nah Tadi Kebetulan Ada Seseorang Bawa Sapi Kesini Ya Bapak Kan Udah Gak Ada Yang Ngurus Sapi Sebaiknya Sapi Itu Kamu Bawa Bisa Berkembang Dan Bisa Nanti Kedepan Kamu Jual Anak Anak Sapi Itu Buat Biaya Pendidikan Anak Anak Kamu Di Kampung Pak Kiyai Saya Udah Bawa Saja Jangan Malum Sudah Jalan Sudah Rezeki Dari Allah S.W.T Buat Kamu Mujur Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Terima Kasih Pak Kiyai Nah Pulang Lasi Mujur Bersama Istrinya Sambil Ngebawa Seekor Sapi Waduh Di Perjalanan Ketemu Sama Siswe Nah Ini Siswe Temennya Si Mujur Waktu Dulu Nyantren Waktu Dulu Mondok Nah Ini Siswe Kaget Itu Si Mujur Bawa Sapi Wah Punya Duit Dia Beli Sapi Segala Ini Siswe Mengampiri Si Mujur Jur Ya Dari Mana Kamu Ini We Gue Dari Silaturahim Dari Abah Kiyai Kamu Sudah Kesono Belum Belum Kok Kamu Bawa Sapi Pulang Silaturahim Iya Ini Pak Kiyai Ngasih Saya Sapi Padahalnya Saya Kesono Cuma Bawa Singkong Doang Saya Juga Malu Tadinya Maksa Benar Bawa Ini Ya Udah Saya Bawa Ini Sapi Benar Jur Iya Guru Kita Emang Baik Dari Dulu Juga Ya Udah 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 Maghrib Ini Anak Anak Bihong Yang Nurus Ini Sapi Belum Saya Siapin Makanannya Saya Pulang Dulu Dah Ya 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 Pulang Meneruskan Perjalanannya Si Mujur Bersama Buah Buat Bubat Babat Bumpang Pang Pang Datang Rumah Langsung Menggiling Bini 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 Nah Elah Mana Sini Bini Pendek Susah Amat Bini Pada Bini Keluar Ada Apa Sipa Maghrib Maghrib Ed Ngebaceo Kayak Anak Juli Waduh Bini Begini Saya Tadi Ketemu Di Jalan Sama Si Mujur Ed Dia Selaturahim Rumah Pak Kiyai Terus Nah Dia bawa singkong Luang Eh Pulangnya Dikasih Sapi Pak Kiyai Wah Yang Wander Pap Iya Yang Waduh Kalau Begitu Yang Besok Kita Selaturahim Rumah Pak Kiyai Ya Kita Bawa Kambing Nah Kan Si Mujur Saja Bawa Singkong Dikasih Sapi Siapa Tahu Kalau Kita Bawa Kambing Kita Bakalan Dapat Yang Lebih Banyak Ya Bisa Kerbau Tiga Atau Ya Bisa Dikasih Tanam Dimana Gitu Iya Yang Begitu Kita Besok Selaturahim Tapi Gagak Duitnya Kalau Melu Jual Dulu Buat Beli Kambing Nanti Sekalian Lewat Di Pasar Beli Kambing Bawa Sama Besok Paginya Berangkat Siswe Sama Bininya Rumah Gurunya Selaturahim Ya Cuman Kan Beda Niatnya Kalau siswe Mas Nyampe Lah Dia Lewat Pasar Itu Kalau Bilih Dijual Dibeliin Kambing Yang Bagus Biar Kia Seneng Jualnya Kan Dia Bilang Kalau Nanti Bawa Kambing Dapatnya Bisa Kerbau Gitu Atau Bisa Dikasih Lokasi Area Tanah Di Muana Gitu Hayalan Gitu Nah Begitu Dia Nyampe Dengan Nomor Sekur Kambing Bagus Rumah Pak Salam Walaikum Orang Beda Salam Ya Kalau Ada Harapan Tertentu Mah Ya Kalau Bukan Sama Pak Wa Wala Aikumsal We Siswe I Pak Kiai Saya Waduh Ini Bini iya pakai yang mana bini lu ini ada dua bingung bini itu juga pakeyai bini lu yang mana ini ada dua ya bini saya ini pakeyai yang beb ini mah kambing pakeyai buat pakeyai saya nggak bisa bawa apa-apa pakeyai kesini cuma dua kambing doang pakeyai mudah-mudahan terima kamu pakeyai Alhamdulillah terima kasih banyak mudah-mudahan bermanfaat Insyaallah ini kambing bisa bermanfaat disini ayo Mari silahkan masuk-masuk-masuk ini karena memang siswa ini niatnya cuman pengen dapat sesuatu yang balasan dari perbuatan baiknya dia kagak pakai lama ini pakeyai ngajak makan yang nggak mau nggak usah lah pakeyai nggak usah makan-makan nggak usah di dalam lah ngopi-ngopi banyak di rumah saya sama bini mau pulang aja pakeyai itu lah kok buru-buru amat cwek iya pakeyai di rumah anu pakeyai banyak urusan kita lihat bini saya akan reddit pakeyai reddit apa gue ya namanya juga pekerjaan perempuan pakeyai ya saya juga apa-apa ya dikerjain gitu ya pamit dulu Pak kiai yaudah tapi nggak ada apa-apa nih si mujur kemarin silaturahim kesini masih ada sapi nah kalau hari ini mah pakai nggak ada apa-apa tapi tadi ada tamu sini ya ya Pak kiai ya itu sudah berharap bener ya Pak kiai ya kenapa Pak kiai tadi Bapak makan tuh sama tamu ikannya nggak habis palanya masih nisah ya kan mudah-mudahan berkah nih udah nanti Bapak saya bungkus dulu pala ikan nih itulah sekilas tentang manfaat daripada silaturahim dari kisah si mujur dan siswa jangan lupa subscribe